Hai Cok mana tenang perasaan tenang tenang-tenang Tosob tadi kita sedikit cek cok Alhamdulillah anak buah posok atau orang-orang di sini tak tak tahu tak tahu mereka makanya itu yang aku apa yang aku merasa senang ketika berhasil buat Pak usut seperti ini tenang dan anak murid ataupun anak buah disini atau tamu dakati yang lewat Alhamdulillah jadi ibu dicabutkan ibu ibu tidak mau inilah ingat tahu aku tahu aku baru ingat tahu berarti aku baru percaya kamu keluar ketahu mbak ini namanya kamu ucapkan Pak Gopar kalau tidak kalau langsung diambil semakin ini takutnya Pak usut tidak puas nah jadi aku tuh diamanah oleh wak Gopar diberilah ilmu ini cuma sebagai nari bahaya nari nah dipasuk ke sini tetapi kalau untuk melawan aku juga menggunakan ilmu wak Gopar tetapi tidak sepenuhnya aku keluarkan bahkan aku menggunakan ilmu Allah nah ngapa wak Gopar tobat kan wak Gopar mengamanahkan ke sini untuk aku yang menyelesaikan seluruh murid-murid dia yang pernah ngambil ilmu termasuk lah Pak usut nah jadi Pak Gopar sudah tobat akan dicabut kalau seluruh ilmu boleh-boleh wak Gopar rencana saya mau semuanya mau saya tarik nah kalau sementara ini saya cari satu-satu kalau mereka semua kumpul saya kewalahan jadi tugasnya itu makanya saya tadi enggak saya bisa masuk melalui kantong macan tetapi saya sadar disitu banyak tamu takut nanti mengganggu dan nama Pak usut disini nanti malu nah jadi supaya lebih bawa Pak usut masih ada disini maksud saya Pak usut tinggalkan kegiatan seperti ini Pak usut mana tabu-tabu banyak macu di belakang itu nah kan mereka kan enggak tahu kita bertemu disini bahkan yang jaga gerbang juga enggak tahu ya Bang iya enggak tahu kondusif kan tadi di belakang kan iya enggak hati Cuma anjing baik menggonggong Alhamdulillah maksud saya gini Pak usut sementara Pak usut orang mengakui Pak usut hebat Pak usut masih punya karismanya atau wibawanya maksud saya wibawanya itu digunakan untuk menasehati mereka ya sekarang saya mau tanya ada enggak sih calon-calon di dalam yang menyalik ada dua ada dua nah makanya kan nasihatin yang baik saya enggak mau datang ke situ tadi tuh itu alasannya bukan saya merasa memiliki ilmu kebatinan yang diberikan wak-gopar lalu saya gunakan semena-mena saya tidak mau karena saya mengikuti rencana Allah subhanahu wa ta'ala jadi saya sampai ke sini dengan cara seperti ini itu karena Allah dan saya datang bertemu sama wak-gopar sehingga wak-gopar ta'ala itu pun karena Allah nah kalau saya enggak bertemu sama wak-gopar saya susah nemui kalian termasuklah Pak usut ini Bang Jep jadi Pak usut jadi Pak usut sekarang saya mau tanya dengan tulus hati sekarang Pak usut gimana keadaannya enteng lega rasu nah kira-kira cak mana setelah merasukkan itu yang diharapkan kedepan ya kalau memang keinginan wak-gopar seluruh budi jenak betopar ya saya ingin betopar berarti mematuhi perintah wak-gopar nah tetapi di sini Pak usut Pak gopar mengembalikan amanah kenapa beliau ingin menobatkan muridnya itu pelantara saya karena beliau mengakui bahwasannya yang lebih baik itu adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala jadi Pak usut jangan semata-mata karena wak-gopar tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala kita berdoa nantinya biar ketemu sama wak-gopar pengen enggak ketemu sama wak-gopar pengen kangen kangen ya nah nanti kita ketemu kita kumpul lagi sama beliau dengan pendidikan yang baru karena wak-gopar orang sakti yang kita tahu orang yang sakti saking saktinya beliau beliau tidak bisa membohongi siapa yang selamanya yang menghidupkan beliau makanya waktu saat saya bertemu sama beliau beliau langsung memberikan amanah seperti ini jadi sekarang saya mau tanya sama Pak usut Pak usut benar-benar mau ta'abat ilahi ta'ala mau ta'abat ilahi ta'ala ilahi ta'ala alhamdulillah berarti Pak usut sekarang kalaupun kita memang Pak usut merasa tenang nyaman boleh tidak mengucapkan dua kalimat sahadat boleh boleh kalau boleh tenangkanlah dulunya bagaimana tariklah nafas setenang-tenangnya senyaman-nyaman ya Alhamdulillah oke udah tenang udah tenang Alhamdulillah pengen duduk seperti ini nyaman ya atau enggak oh nyaman seperti ini ya udah enggak apa-apa karena posisi lagi kemos-kemos ya udah ikuti saya posok bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ashadu ashadu Allah Allah ilaha ilaha illallah 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 wa ashadu wa ashadu anna muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah aku bersaksi aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah selain Allah dan aku bersaksi dan aku bersaksi nabi muhammad nabi muhammad adalah adalah utusan Allah utusan Allah Alhamdulillah gimana di rumah pelongan nah jadi tugas Pak usut saya nih menyampaikan tugas dari Wak Bopar nah sekarang saya minta Pak usut punya tugas boleh 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 Pak usut semua orang yang pernah datang kesini itu semua dinasehatin nanti kalau datang lagi Pak usut kira-kira mau ninggalin ini atau bagaimana kedepannya saya masih tetap disini masih tetap disini tapi kalau itu tidak menerima tamu lagi yang nak minta ilmu kebol dan apa terus saya berkebun Oh mau berkebun dulu Oh ya udah kalau saya mantap disini oke berarti tetap berkebun oke dan Alhamdulillah kalaupun memang niatnya untuk berkebun nggak apa-apa tetapi ketika ada yang datang lagi gimana harusnya tidak lagi mungkin saya sadarkan ya itu Pak usut punya wibawa kan masih punya nama nah coba Pak usut besok langsung pergi ke masjid sholat subuh lima waktu di masjid dulu kenapa supaya orang melihat kenapa Pak usut berubah dari sebelumnya lalu mereka mencontoh insya Allah nah seperti Wak gopar hebatnya masih ada tetapi ahlaknya sudah berubah jadi beliau masih berilmu tetapi beliau tidak lagi ke jalan yang salah jadi Pak usut besok Pak usut pergi ke masjid ya terus kalau ada orang pasti orang-orang bertanya-tanya kenapa Pak usut berarti Pak usut sekarang sudah ada taubat ya gimana berarti yang diomong ke murid-murid saya disini saya jatuh untuk kejalanan yang benar saya kasih nasihat betul saya tidak rakyat sebetulnya tidak punya ilmu nah harus seperti itu tapi jangan mengatakan tidak punya ilmu tetapi katakanlah ilmu yang sebaik-baiknya adalah ilmu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah jadi tidak ada ilmu selain ilmu Allah ilmu hak ya Nah inilah ketika kita tidak tahu ternyata Allah itu memutus saya datang ke sini untuk mengajak Pak usut bertawabat menjadi menuju jalan kebaikan ya posisi jadi Insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita ini diri doi Allah dan mudah-mudahan Pak usut juga besok mulailah nanti saya akan memerintahkan anak teman-teman saya yang selama ini bersama saya nanti untuk tinggal di sini boleh untuk mengetahui posis perkembangannya gimana ya posisi pengen tahu saya karena walaupun kayak manapun ini tanggung jawab saya kalau Pak usut merasa saya di sini sebagai orang yang memaksakan posis mungkin bisa jadi Pak usut nanti akan bohong ya tetapi di sini saya meyakini itu atas kendala jadi Pak usut bohong pun Allah tidak tidur ya tetapi saya perlu pengawal satu untuk mengawal posis khusus dari saya itu agar satu benar-benar enggak Pak usut nilai ta'ala nah dan sebagian harta saya mohon Pak usut itu dibagikan ke anak yatim pihatu Pak usut boleh-boleh ya sadar nggak bakal taubat seperti ini sebelumnya tidak sadar kalau Allah mau mengambil harta mungkin bisa kita cari tetapi kalau Allah mengambil nyawa nggak akan ada kesempatan dua kali nah ketika Allah datang sini ternyata Allah ingin berikan hidayah melalui kita nah baiknya Allah ya Pak usut ya oke terima kasih banyak nanti dilap aja Pak usut pakai air lalu masuk lagi ke dalam terimalah mereka ajalah ngobrol mereka baik-baik ya untuk malam ini saya bilang aja pulang dulu kalian ya nah jadi jangan langsung tuduh poin saya begini begitu maksud saya tuh Pak usut itu suruh lalu mereka pulang seakan-akan posuk sibuk lalu posuk besoknya ke masjid biar mereka nanya mana posuk lagi di masjid kan anak buahnya kan nanti kan melihat posuk kok berubah berarti mereka akan menyadari biar orang segan tambah segan posuk posuk ganas baiklah sama orang biar orang segan tambah segan ya posuk terima kasih banyak sebelumnya saya mohon maaf ya saya agak nggak sopan tadinya ya jadi saya mohon dimaafkan posuk ya posuk ya saya pamit ya nggak apa-apa ya salam salam ya nanti kalau kita berjumpa lagi kita akan sampaikan yang penting saya pengen benar-benar muridnya itu telah membersihkan kotoran di badannya nanti baru kita akan menyumpai wakobah saya ketemu wakobah saya pengen berguru lagi cuma lainnya nah makanya kita sama-sama berguru nanti gimana siap ya siap-siap oke jadi kita itu harus mengobati penyakit kulit yang selamanya bukan kadas bukan kudis bukan panu tetapi kita itu tahu luar saja tapi enggak tahu dalam jangan sampai kita termasuk orang yang mengerti tapi tidak mengerti di dalamnya tahu agama tapi tidak mengerti isinya ya posuk terima kasih banyak ya saya pamit sekali lagi ya oke mohon maaf ini posuk ya nanti kalau apa dibereskan aja nggak enak suruh anak buahnya banyak ya posuk ya ya udah pegang ya nggak apa-apa posuk posuk lanjutkan aja oh iya nggak apa-apa nah nih posuk rokoknya tadi posuk tinggal alhamdulillah guys ya posuk ya dan alhamdulillah guys kita akan pulang Alhamdulillah 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 ya udah nyampak masuk itu John Masya Allah ya tapi nggak apa-apa ya yang beliau ya nggak apa-apa kan nggak apa-apa yang beliau ya nggak ada yang tahu ya iya bang yo posuk ya yo Alhamdulillah tapi Alhamdulillah kita semua itu kita serahkan semua kepada Allah insya Allah Allah akan permudahkan eh intinya seperti itu aja kita enggak usah ikuti hawa nafsu gitu Oh ini ya Hai yang jaganya guys sudah lah ketemu kau tadi dagang mukai ya maaf Kak tidak tahu tadi aku menghargai kamu jatuh kalau aku masuk bisa baik tadi tuh iya nggak apa-apa sebenarnya aku juga terima kasih kosong masuk ya yo 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 kau aduh lokok dah kate rokok habisnya nabok kok ya Sudahlah aku lagi katedut juga ya ingat kau saya lagi aku masuk sini lo eh lo kenalah muka aku hai 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 sudah sudah Cirenyan Nian Cirenyan dah Hai nah Cireng ganteng nggak Hai dikit-ganteng nggak apa dikit ganteng ini kak-ganteng dikit banyak ganteng aku Hai banyak-ganteng banyak oh ngapa kau kau megang lutut ngapoh ngapoh sakit nggak Hai ganteng ya dah ganteng nggak ganteng oke lah kalau gitu Salaman dulu eh kau kalau tahu aku sepeguruan dengan itu kau iya udah tahu udah tidak apa-apa ya kau harus tahu lain kali ya jangan lagi ngana-ngana ruangnya menadu preman masuk sini awas be ya berhenti lagu tidak bener ya udah aku pahamin maaf sebelumnya ya hati-hati kak apa hati-hati hati-hati nyan Wow ya sudah sudah ya udah ya yukumsalam Assalamualaikum Alhamdulillah guys ngasak Bang Jepang aku dibilangnya dikit ganteng ganteng banyak gini dikit Masya Allah guys ya sedikit hiburan aja guys nggak apa-apa Hai salah nanti juga beliau kaget kan beliau nanti kita lihat perkembangan dari eh Pak sub bagaimana nantinya Masya Allah Alhamdulillah topi saya gimana tadi tapi saya ada eh ada topi saya gimana tadi tinggal ya di tinggal ya Oh di pegang Oh kau pakai bilang Juhan kau topi itu nggak saya disebutlah harganya pokoknya Alhamdulillah guys intinya Alhamdulillah kita jangan mengikuti emosional tadi saya agak emosi tapi itu bagi saya bukan emosi jadi kita ada cerita ketika Nabi Hidir ya dia membunuh anak kecil ya itu dia tidak mau dia apa dia membunuh itu tanpa kesadaran jadi dia tidak sadar dia tanpa sadar jadi saya tadi tuh nggak sadar kalau saya sadar nggak mungkin makanya kesadaran kita ini dipertanggungjawabkan di akhirat nanti kenapa kita sadar itu tidak baik tapi kita lakukan tapi saya tadi kayaknya antara sadar nggak sadar yaudahlah insya Allah saya tapi saya tetap memanusia manusia tapi kan eh kita ambil yang baiknya aja buang yang burunya seperti itu ya intinya Bang Jep Alhamdulillah misi kita berhasil menobatkan Pak usuh ya nggak usah kita terlalu gegabah dalam segala hal yang penting kita bermanfaat untuk u umat kita bermanfaat untuk umat jangan dengerin omongan orang kalau orang tersebut bermanfaat juga untuk umat nggak mungkin dia ngomongin kita sedangkan orang pun nggak menjadi manusia yang bersyukur kalau beliau bersyukur maka dia tidak akan mencacimaki umat daripada Nabi Muhammad SAW tidak akan menghina ciptaan Allah SWT jadi ya teguran buat netizen yang suka komen-komen itu nggak boleh begitu guys ya kita jadilah orang yang bermanfaat gitu ya saya pengen saudara disini mengambil tontonan yang bermanfaat dari yang kami sajikan jangan ambil yang gurunya intinya yang paling kalian harus ambil itu cara sikap sopan santun insya Allah kita mengedepankan ilmu Allah SWT dengan ahlak ya dengan ahlak yang mulia ya seperti itu kita belum bersolawat tadi guys kita bersolawat terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Rabbi fangfana bibarkatihim wahdinal husna bikhormatihim Rabbi fangfana bibarkatihim wahdinal husna bikhormatihim salawat 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 saudara ya kuatkan iman yang takwa kita kepada Allah SWT dengan cara mendekatkan diri kepadanya dan kedua kita jahui dari segala malah dari segala masalah dari segala yang berbau dengan hukum-hukum di negeri ini contoh apa mencuri maling jahui guys itu perbuatan yang tak baik ya kedua jangan mencoba untuk narkoba jauhkanlah dari segala perbuatan narkoba miras minuman keras dalam segala jenis alkohol dalam segala jenis narkoba hindarkan kita anak muda negeri bangsa dan menjadi harapan bangsa di negeri ini guys ya jadi mau menjadi harapan negeri ini atau menjadi sampah di negeri ini tinggal kita pilih gak ada yang rugi negara sudah menyiapkan polisi negara sudah menyiapkan penjara negara sudah menyiapkan hukum ya kita lakukan kalau mau jadi orang baik negara sudah menyiapkan masjid negara sudah menyiapkan tempat-tempat yayasan-yayasan pantiasun atau pondok pesantren tinggal kita pilih jadi kita buruk yang mana itu sadar maka kita akan pertanggungjawabkan semua udah sampai disini aja kami akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh